Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan kelanjutan Daripada video hari Kamis saya Judul video kita hari ini adalah Chat GPT Update Ini sih gokil pintarnya Kawan-kawan hari kamis lalu Tepatnya tanggal 11 Desember Saya upload video mengenai Chat GPT Hari ini saya ingin follow upnya Saya ingin membuat update-annya Dari apa yang saya sudah buat pada hari kamis tersebut Mau tau update Chat GPT tersebut Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan Kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa Kamu tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Video yang saya berikan pada hari kamis lalu itu Ternyata adalah berupa introduction Atau berita berupa pengenalan ya Dan itu pun menurut saya sudah luar binasa sekali teman-teman Hari ini saya berikan update-nya Daripada Chat GPT tersebut Yang perlu kalian ketahui Bahwa Chat GPT ini diluncurkan pada minggu lalu ya Itu ada lebih 1 juta orang yang mendaftar Untuk mencoba Mencicipi menjajal yang namanya Chat GPT And you know what Semua orang kagum teman-teman Termasuk saya juga tentunya Sekarang mari kita langsung saja masuk kepada Website Chat GPT tersebut ya Kalau kamis yang lalu saya menggunakan Yang namanya Google Chrome Hari ini saya akan menggunakan yang namanya Microsoft Edge teman-teman ya Sebagai favorit browser saya Saya buka Microsoft Edge teman-teman Ini apa yang kamu lihat minggu lalu Ini adalah pengenalannya teman-teman Kamu bisa lihat ini Ini example-nya apa yang kamu bisa lakukan Banyak sekali ya Mulai dari key and a question and answer Pertanyaan dan jawaban Grammar correction Summarize for second grade Natural language Text document English to other language Pokoknya banyak banget lah Ya kamu bisa lihat sini ya Ini banyak banget teman-teman Yang bisa kamu lakukan dengan text GPT Kamu bisa Hanya bisa melakukan ini teman-teman Kalau kamu baru daftar Jadi kalau kamu baru daftar Kamu baru bisa melihat ini saja Nah untuk mencobanya teman-teman Kamu harus menunggunya satu hari Saya kasih lihat prosesnya ya Jadi saya kembali kepada video saya Yang sebelumnya teman-teman ya Ini open AI ya Kamu buka saja di sini Chat GPT teman-teman Kamu buka yang pertama ini Kamu akan bisa lihat yang ini Sama dengan video saya yang ini teman-teman Kamu lihat sini ya Jadi sebaiknya kamu menggunakan Gmail teman-teman Itulah jauh lebih gampang Kalau kamu menggunakan Gmail Ketimbang email email yang lainnya Apakah Yahoo, Outlook dan lain sebagainya Kamu lihat ini sama caranya teman-teman ya Nah kalau kamu ingin mendaftarnya teman-teman Lihat sini ya Jadi kamu sign up dulu di sini teman-teman Ya kamu di sini untuk suruh sign up di sini ya Ya itu kalau kamu belum sign up teman-teman Kalau kamu sudah silahkan kamu login ya Oke sekarang kita tinggalkan saja video ini teman-teman Jadi kalau kamu mau nonton banyak Saya akan memberikan nanti dia punya thumbnail Ini thumbnailnya teman-teman saya kasih lihat ya Nah ini dia thumbnail teman-teman Cara gunakan chat GPT yang lagi viral itu Ini video pada hari Kamis teman-teman ya Ini pertama kali kamu buka teman-teman Kalau kamu belum ini kamu harus try chat GPT Tapi ingat ya kamu jangan mengharapkan langsung dapat yang ini teman-teman Ya kamu tidak akan mendapatkan yang ini Tetapi kamu akan mendapatkan yang seperti ini Saya kasih lihat yang ini dulu Kamu harus nunggu 24 jam Tergantung kalau kamu beruntung Ya mungkin nggak sampai 24 jam Kamu bisa langsung menggunakan ini Yang ini ya ini sudah aslinya teman-teman Ini updateannya Ya jadi kamu harus menunggu untuk menggunakan Ya pertama-tama kamu harus gunakan dulu Sebenarnya ini bagus sekali teman-teman ya Kenapa kamu bisa mempelajarinya dulu Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan chat GPT Ya ini semuanya Ya example-nya yang kamu bisa lakukan Nah sekarang Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja Kepada update-an yang terbaru teman-teman Nah ini dia Saya akan bacakan teman-teman ya Ini chat GPT-nya Ini example-nya Sama dengan yang ini teman-teman Ini example-nya ya Misalnya kamu bisa menanyakan Explain quantum computing Got any creative idea for 10 years old birthday Jadi kamu bisa minta apa saja Untuk dilakukan oleh chat GPT ini Ingat ya chat itu artinya ngobrol Ya jadi kamu bisa ngobrol Seolah-olah kamu ngobrol dengan seseorang Dengan manusia Ya nanti akan saya lihat perlatihan juga Dia punya kekurangan ya Ini capabilities-nya ya Dia kemampuannya apa saja Remember what user said earlier in the compensation Jadi dia bisa mengingat Apa yang pengguna Ya apa yang kamu sudah katakan Pada percakapan sebelumnya Lalu allow user to provide follow-up correction Kamu juga bisa melakukan follow-up correction Perbaikan follow-up Kalau misalnya kamu nggak setuju Nanti saya akan perlihatkan teman-teman Kemudian train to decline in appropriate request Nah dia juga bisa menolak Sekali lagi teman-teman ya Ini saya akan berikan juga contohnya Dia bisa menolak in appropriate request Permintaan yang tidak pantas Permintaan yang ngacok gitu loh Saya akan perlihatkan juga teman-teman Nah sekarang kita lihat sih ya Limitation-nya ya Dia batasannya Maksudnya ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan Seperti apa May occasionally generate incorrect information Mungkin dia memberikan informasi yang kurang akurat Lalu may occasionally produce harmful instruction Or biased content Nah ini yang paling perlu teman-teman Kamu harus perhatikan juga ya Mungkin kadang-kadang menghasilkan instruction harmful Jadi instruksi yang berbahaya Or biased atau bias Jadi kontennya itu bias Maksudnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan Atau dia memberikan sesuatu yang Di luar nalar kamu Ya Yang ternyata itu berbahaya Ya kamu juga harus ketahui itu Ini limitation-nya ya Lalu kemudian yang terakhir teman-teman Ini yang paling penting juga Dimited knowledge of world and events after 2021 Nah ini Ini kita semua akan bahas teman-teman Jadi dia memiliki keterbatasan Pengetahuannya mengenai dunia Dan event kejadian-kejadian setelah tahun 2021 Artinya chat GPT ini dia bisa melakukan apa saja Kalau yang kamu tanyakan sebelum tahun 2021 Teman-teman Sekarang mari kita mulai dengan yang ini dulu Limited knowledge ya Misalnya Ya kita lihat sini ya Who Oke saya berikan contoh bahasa Inggris dulu teman-teman Who will win world cup 2022 Ya ini artinya siapa yang akan menang world cup 2022 Sekarang sedang berlangsung teman-teman Kroasia lawan Brazil Nilainya masih 0-0 Ya belum ada yang kasih masuk Kita klik ini teman-teman Kita tunggu jawabannya ya Oke jadi jawaban cepat tidaknya itu Teman-teman tergantung daripada kecepatan internet kamu Kebetulan hari ini kayaknya kurang Malam ini kurang bagus ya Meskipun sudah malam Karena rata-rata internet Kalau pakai di home itu malam gak bagus Dia bilang begini teman-teman Who will win world cup 2022 Dia bilang Oke chat GPT bilang I'm sorry but I'm a large language model Trained by OpenIA Dia bilang toh Saya adalah model AI Jadi saya model bahasa yang ditrain oleh AI I don't have any information about future events Nah bener ternyata kan ya Saya tidak memiliki informasi mengenai event kejadian yang akan datang Like the outcome of football match Seperti hasil daripada pertandingan bola My training only goes up until 2021 Nah trainingnya dia teman-teman Hanya bisa sampai tahun 2021 Oh by the way ya GPT itu singkatan daripada Generative Pre-trained Transformer And I don't have the ability to browse the internet Jadi ingat ya Saya ingin beritahukan kalian Apa bedanya antara chat GPT teman-teman Dengan Google Search dan Google Assistant Kalau Google Search itu teman-teman Dia scrolling Jadi dia mengambil informasi dari semua jenis Dari semua sejenis situs Jadi dia kumpulkan ya Mau yang lama apapun yang akan Mau yang baru Kalau yang ini dia terbatas sampai tahun 2021 saja Sekarang apa bedanya dengan chat GPT ini dengan Google Assistant Kalau tadi kan Google Search Google Assistant teman-teman Itu terbatas sekali Dan dia tidak bisa menggunakan yang namanya chat percakapan Ini kamu bisa umpan balik Oke jadi jangan lupa ya Sekali lagi ini salah satu keterbatas atasannya juga Dia nggak bisa memprediksi sesuatu Nah sekarang misalnya kita tanya nih ya Oke lah kita pakai bahasa yang saya saja Siapa itu Cristiano Ronaldo Oke Kamu bisa menggunakan bahasa apa saja Even bahasa Indonesia Bahkan bahasa Indonesia Kita klik disini teman-teman Oke kita lihat sini teman-teman ya Kamu sudah menyaksikan tadi Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain sepak bola Profesor Portugal yang bermain untuk klub Juventus Kita lihat sini ya Saya garis bawah Juventusnya teman-teman Ini sudah jelas salah ya Karena dia sekarang bermain Bukan sekarang Dia bermain di Manchester United Cuman maaf-maaf ya Manchester United sudah pecat dia Sekali lagi sudah pecat dia Dan ini adalah satu-satunya sejarah teman-teman Tidak ada orang di klub itu yang dipecat Kecuali Cristiano Ronaldo Sorry kalau kalian fansnya Cristiano Ronaldo ya Tapi itu kenyataannya Saya fansnya MU teman-teman Saya suka juga Cristiano Ronaldo tapi nggak banyak Nah misalnya Karena ini kan tidak akurat teman-teman ya Kamu bisa try next ya Atau try again Kita lihat sini Ini ya kamu lihat babak ini Kalau kamu merasa tidak akurat Kamu bisa try again Kita try again Semuanya benar teman-teman Kecuali sekali lagi Ini tetap dia masih menggunakan yang namanya Juventus Ini ya Padahal sebelumnya Dia memberikan saya Dia Manchester United Coba kita try again sekali lagi teman-teman This time is correct Kali ini dia baru benar teman-teman Jadi teman-teman Kamu lihat sini ya Dan memenangkan banyak tropi bersama Tim seperti Manchester United Real Madrid Dan tim National Portuguese Kali ini kamu tidak melihat lagi yang namanya Juventus Jadi Kalau misalnya Kamu tidak serak Kamu tidak puas dengan jawaban yang dia berikan teman-teman Kamu bisa try next Ya Atau try again Ya coba lagi Nah sekarang Untuk dia mudah-mudahan bisa melakukan cepat teman-teman Saya matikan dulu beberapa ya Nah kalau misalnya kamu mau ingin reset Kita masuk reset ini teman-teman Reset threadnya Dia akan kasih kembali lagi kepada sini Nah sekarang Saya ingin memperlihatkan yang ini teman-teman Train to decline inappropriate request Jadi dia dilatih untuk menolak permintaan yang tidak pantas Misalnya Cara merampok bank Lihat sini teman-teman Cara merampok bank Kamu tidak perlu tuliskan bagaimana cara merampok bank Cukup tulis saja cara merampok bank Kita klik ini Oke kamu bisa lihat teman-teman ya Cara merampok bank Saya tidak bisa memberikan informasi tentang merampok bank Karena itu adalah tindakan ilegal Melawan hukum dan tidak dapat dimenarkan Kamu bisa baca itu teman-teman Jadi benar-benar dia menolak permintaan Atau request yang inappropriate Tidak pantas Sekarang misalnya You don't know how to make nasi goreng Kamu tidak tahu cara membuat nasi goreng Langsung kita bisa buat disini teman-teman Kita lihat sini Ini terakhir teman-teman ya Cara membuat nasi goreng Nah ini dia Kita lihat teman-teman ya Cara membuat nasi goreng Kita klik ini Wow Have a look at that Tolong lihat baik-baik teman-teman ya Cara membuat nasi goreng ini perfect banget Ini sempurna banget Kalau kamu tidak tahu cara membuat nasi goreng yang enak Kamu bisa ikuti step-stepnya ini teman-teman Mulai dari apa yang kamu harus butuhkan Caranya dan sebagainya Nah misalnya teman-teman Kamu merasa ini terlalu panjang sekali Bisa kamu buat disini lagi Tolong Buatkan lebih pendek Ini kan katanya terlalu panjang nih Tolong buatkan lebih pendek Kita klik ini Oke Dia membuatnya lagi Lebih ringkasannya teman-teman Tapi ternyata Saya lebih suka yang pertama Nah kalau misalnya kamu Bukan gak setuju ya Kamu tidak suka dengan cara begini Kamu bisa lagi try next Intinya teman-teman Kamu bisa Mendapatkan jawaban yang kamu inginkan Dengan cara try next Sorry Try again Try again Dan try again Sampai kamu betul-betul mendapatkan jawaban yang kamu Merasa puas dengan jawaban tersebut All right I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini adalah Chat GPT update Ini sih gokil pinternya Nah kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar chat GPT ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Kamu like Beri saya like Kalau kamu gak suka gak apa-apa Tapi tolong beri juga saya like Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh